Jumlah kunjungan di kawasan kuliner malam di sepanjang Jalan Yosudarso, Kejamatan Sirimau, Ketambun meningkat selama Ramadan 2023. Bahkan salah satu penjual di sana mengaku bisa menghabiskan ratusan ikan dalam sehari. Biasanya pengunjung mulai berdatangan saat buka puasa Tribun Ars. Mereka sengaja datang untuk menikmati masakan di sana bersama keluarga dan saudara. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Jenderal Louis dari Tribun Ambon. Silahkan rekan Jenderal. Ya, terima kasih rekan Ariska. Benar seperti yang tadi disampaikan bahwa kawasan kuliner malam di Jalan Yosudarso, Ambon ini ramai sekali pengunjung Tribun Ars. Terutama mereka datang untuk mencari menu ikan untuk berbuka puasa. Jadi kawasan kuliner malam yang berada di sepanjang Jalan Yosudarso, Kejamatan Sirimau, Ketambun ini, di bulan puasa ini mereka selalu ramai pengunjungnya kebanjiran pengunjung di bulan puasa ini melebihi daripada hari-hari biasanya Tribun Ars. Bahkan dikatakan baru dua hari bulan puasa ini pengunjungnya meningkat. Dalam sehari itu bisa sampai ratusan ikan yang berhasil dijual. Baik itu menu ikan bakar maupun menu ikan goreng, ataupun menu-menu lainnya seperti lelapan, seafood, dan setiap menu yang ada Tribun Ars. Sementara itu salah seorang pengunjung itu mengatakan bahwa dia sengaja berbuka puasa di kawasan kuliner malam Jalan Yosudarso ini karena memang menurutnya makanan di kawasan kuliner ini memang terkenal enak, Sibun Ars. Pantauan kami di lokasi itu sekitar pukul 19.00 itu lapak-lapak dagangan sepanjang kawasan kuliner malam itu sudah mulai buka dan di jam seperti itu, jam-jam berbuka itu memang sudah ramai pengunjung. Mereka datang bersama keluarga, bersama saudara untuk berbuka puasa di lapak-lapak kawasan kuliner yang ada. Ada pun berbagai kawasan kuliner malam Jalan Yosudarso itu mulai dari AM8, ikan bakar, ikan goreng, cumi, udang, sate, dan juga nasi goreng. Sekian kembali kepada rekan Ariska. Baik, terima kasih informasi Anda rekan Jenderal Louis dari Tribun Ambon. Dan mungkin lokasi tadi bisa juga menjadi rekomendasi bagi tribunars yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!